selamat menikmati lalu Tarisya Amanda lalu Vera Arum dan yang terakhir Willy Masu Majid yang pertama yaitu pendahuluan persamaan diferensial merupakan suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variable terikat terhadap satu atau lebih variable bebas berdasarkan kondisi batas persamaan diferensial memiliki nilai variable yang tak bebas dan turunannya diketahui pada kondisi mula-mula sehingga variable-variable tersebut berubah terhadap waktu salah satu contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan persamaan diferensial adalah dalam bidang danikimia yakni variasi konsentrasi sebagai hasil dari reaktor bat penjelasan persamaan diferensial biasa PTB salah satunya menggunakan metode rungkuta next untuk metode rungkuta metode rungkuta adalah alternatif lain metode deret taylor yang tidak memperlukan perhitungan turunan metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi dengan jalan mengevaluasikan fungsi F, E, dan Y pada titik terpilih dalam setiap selang waktu untuk metode effuler yaitu kurang teliti ketelitiannya lebih baik diperoleh dengan memakai suku suku deret berada lebih tinggi pada daeratan taylor untuk metode rungkuta yaitu pular tanpa memerlukan suku deret persamaan umum metode rungkuta yaitu Y I plus 1 sama dengan YI ditambah delta X per 6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 ditambah K4 next selanjutnya yaitu metode rungkuta berdasarkan order-ordernya yang pertama yaitu metode rungkuta order 2 dan persamaan yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus A1 K1 ditambah A2 K2 dikali H dengan K1 sama dengan FXI koma YI dan K2 sama dengan FXI plus P2 kali H koma YI plus K1 2 dikali K1 dikali H dengan kemudian metode rungkuta order 3 dengan persamaan yaitu YI plus 1 sama dengan YI ditambah 1 per 6 K1 ditambah 4K2 ditambah K3 dikali H dengan K1 sama dengan FXI YI dengan K2 sama dengan FXI plus 1 per 2H koma YI plus 1 per 2H dikali K1 K3 sama dengan FXI plus H koma YI dikurangi H kali K1 ditambah 2H dikali K2 selanjutnya yaitu metode rungkuta order 4 dengan persamaan yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1 per 6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dikali H dengan K1 sama dengan FXI YI K2 sama dengan FXI plus 1 per 2H koma YI plus 1 per 2H dikali K1 K3 sama dengan F dikali XI plus 1 per 2H koma YI plus 1 per 2H dikali K2 dan K4 sama dengan F dikali XI plus H koma YI plus H kali K3 next untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode rungkuta order 4 algoritmanya yaitu sebagai berikut yang pertama kita menentukan persamaan F fungsi FX,Y dan kemudian menentukan nilai awal X0 dan Y0 dan selanjutnya yaitu menentukan nilai H nilai H ini merupakan interval data dan dapat diasumsikan apabila tidak diketahui di dalam soal dan kemudian yang kelima yaitu menentukan jumlah loop atau N yang memiliki persamaan N sama dengan XI min X0 per H dan selanjutnya menghitung nilai K1 K2 K3 dan K4 dan nilai YI plus 1 yang telah dijabarkan di slide sebelumnya kemudian untuk contoh soal yang pertama yaitu terdapat sebuah reaktor semi-batch seperti berikut ini dengan reaksi fase cair yang terjadi adalah A menuju B dengan R sama dengan K CA kuadrat mula-mula reaktor diisi dengan cairan inat dengan volume V0 pada T sama dengan 0 cairan yang mengandung A dengan konsentrasi cao diumpankan ke dalam reaktor dengan laju alir volumetrik K0 menerah camol A pada unsteady state dengan persamaan sebagai terikut yaitu K0 CA0 min KCA kuadrat VR sama dengan DNA per dt karena CA sama dengan NA per VR maka K0 CA0 min KNA kuadrat per VR sama dengan DNA per dt nah kemudian cairan ditambahkan ke dalam reaktor sehingga volume reaktor atau VR akan bertambah setanjang waktu meraca masa keseluruhan di dalam reaktor D Rho VR per dt sama dengan K0 Rho jika Rho dianggap tetap maka DVR per dt sama dengan K0 lalu diintegrasi menjadi VR sama dengan K0 t plus V0 sehingga diperoleh persamaan menjadi K0 CA0 min KNA kuadrat per V0 T plus V0 sama dengan DNA per dt dengan NA sama dengan 0 pada T sama dengan 0 gunakan metode numerik untuk mengetahui nilai NA pada T 100 detik dengan CA0 sama dengan 1 gmol per liter V0 sama dengan 10 liter per sekun V0 sama dengan 50 liter selanjutnya mencari nilai K1 K2 K3 K4 dan YN P1 pada iterasi ke 0 nah disini sebelumnya NA dan T nya pada soal diketahui NA dan T nya di soal diketahui bahwa pada T ke 0 NA yang didapatkan sebesar 0 sehingga K1 keberlanggan 10 min 0,1 kali NA kuadrat per 10 T plus 50 merupakan persamaan dari soal yang telah dijelaskan sebelumnya nah K1 ini NA nya diganti dengan T 0 atau T iterasi ke 0 NA nya diganti dengan NA iterasi ke 0 yang berningkak 0 dan T nya diganti dengan T iterasi ke 0 yang berningkak 0 sehingga K1 ini didapatkan nilai sebesar 10 selanjutnya K2 K2 ini dicari dengan rupus yang sama atau persamaan yang sama yaitu 10 min 0,1 kali NA kuadrat per 10 T plus 50 nah disini NA nya diganti dengan Y0 plus setengah kali H kali K1 sehingga sehingga didapatkan 0 plus per 2 kali 10 kali 10 dikuadratkan dan T nya diganti dengan X 0 plus setengah kali H sehingga T nya adalah 0 plus setengah kali 10 nah K2 ini didapatkan nilai sebesar 7,5 untuk K3 K3 ini NA nya diganti dengan Y0 plus setengah kali H kali K2 dan T nya diganti dengan X0 plus setengah kali H sehingga K3 ini bernilai 8,594 selanjutnya untuk mencari K4 NA nya diganti dengan Y0 plus H kali K3 dan T nya diganti dengan X0 plus H sehingga K4 ini bernilai 5,076 nah setelah mencari K1 K2 K3 dan K4 kemudian mencari YN plus 1 dengan rumus Y0 plus per 6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 dikalikan dengan H sehingga YN plus 1 didapatkan 78,8 berikut merupakan perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel dimana iterasi ke 0 kita mengasumusikan hanya sebesar 10 TN nya 0 yang didapatkan dari soal NAN NAN Iterasi ke 0 bermilai 0 yang didapatkan dari soal kemudian K1 K2 K3 K4 dan NAN ke 1 dicari berdasarkan slide sebelumnya untuk iterasi ke 1 hanya 10 karena H ini harus bernilai konstan TN nya dicari dengan menggunakan rumus T 0 ke iterasi ke 0 plus H yaitu 10 plus 0 sehingga di asik TN pada iterasi ke 1 didapatkan 10 dan NAN pada iterasi ke 1 ini digunakan NAN plus 1 pada atau hasil NAN plus 1 iterasi ke 0 yaitu 78,8 K1 K2 K3 K4 dan NAN plus 1 pada iterasi ke 1 ini dapat di drag dari iterasi ke 0 sehingga pada T T100 atau T100 detik didapatkan nilai NA sebesar 319,1 T dapat disimpulkan bahwa nilai NA pada waktu T100 detik adalah sebesar 319,7 T itu jumal 319,7 untuk soal selanjutnya yaitu pada aliran krida dalam tangki dimana suatu krida dengan densitas tetap mengalir ke dalam tangki besar yang kosong dan tak tentu pada 8 liter per second kemudian disitu juga dipasangkan peran untuk mengatur aliran keluar pada laju tetap sebesar 4 liter per second nah disini interval ke 50 untuk penyelesaian soal ini menggunakan geraca masa yaitu laju akumulasi sama dengan input min output dimana untuk laju akumulasinya itu sendiri D Rho V per DT sama dengan 8 min 4 dikalikan dengan Rho kemudian karena tadi di dalam soal itu dijelaskan bahwa densitas yang mengalirnya itu jadi densitas nya itu kone per DT sama dengan min output kurang 4 sama dengan 4 dalam aliran liter per detik kemudian pada saat T0 itu diketahui volume itu 0 next kemudian untuk step pengerjaannya disini karena tidak diketahui hanya berapa jadi kami mengasumsikan bahwa hanya itu sama dengan 10 dan untuk TN 0 ini adalah volume awalnya volume awal ini diketahui dalam soal dan untuk TN ini adalah waktu dan untuk TN yang ke-1 ini ditambahkan dengan TN yang pertama dari 0 kemudian untuk TN yang kedua tadi dihasilkan dari yang pertama dijumlahkan dengan TN sebelumnya kemudian untuk TN ketiga dari H plus TN yang kedua kemudian untuk TN yang keempat didapatkan dari H plus TN yang ketiga kemudian untuk TN yang kelima ini didapatkan dari H ditambahkan dengan TN sebelumnya yaitu TN kemudian untuk mencari K1 K2 K3 dan K4 disini langsung saja kita menggunakan persamaan DV per DV sama dengan 8 sama dengan 4 nah disini karena tidak ada periap lain itu jadi langsung dimasukkan K1 K2 K3 K4 itu 4 kemudian untuk mencari PN plus 1 dimana ini menggunakan rumus persamaan yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1 per 6 digalikan dengan H nah kemudian ini ketika dihitung menggunakan Excel didapatkan hasil sebagai berikut nah ini pada saat T0 dan PN0 ini K1 K2 K3 K4 itu 4 didapatkan dari persamaan yang tadi DV per DT sama dengan 8 min 4 dikurangi 8 min 4 sama dengan 4 dan untuk PN plus 1 ini menggunakan rumus tadi yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1 per 6 dikalikan dengan K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4 dikalikan dengan H ini didapatkan hasil 40 nilai dikurangi dikurangi dengan intervalnya kami tadi mengasumisikan bawahnya 10 jadi 0 ditambah 10 sama dengan 10 begitu seterusnya sampai TN ke 50 dan untuk TN yang kedua ini didapatkan dari iterasi yang pertama dari VN plus 1 yaitu 40 dan langsung didrag saja karena disini K1 K2 K3 K4 Densitasnya konstan jadi nilainya sama kemudian langsung didrag hingga TK50 itu ditemukan PN sebesar 200 sehingga dalam persoalan ini dapat disimpulkan bahwa nilai volume fluida pada tangki tersebut pada saat T sama dengan 50 detik itu sebesar 200 Rp next selanjutnya merupakan contoh yang ketiga reaksi fase gosemogen dari reaksi A menjadi 2B langsung dalam sebuah reaktor batch isotermal pada tekanan tetap dengan R sama dengan 0,1 CA kawadrat gram mol per liter detik mula-mula reaktor berisi 0,01 gram mol A dan 0,01 gram mol gas inert dengan volume 0,5 liter tentukan volume reaktor setelah reaksi berlangsung 25 detik raca mol A pada unsteady state dinyatakan sebagai persamaan berikut DNA per detik sama dengan V dikali min RA sama dengan min 0,1 Na kawadrat per V karena gas dianggap karena gas dianggap sebagai gas sehingga persamaan menjadi V sama dengan V0 dikali NT per NT 0 sama dengan 0,5 dikali 0,01 plus Na plus 2 dikali 0,01 min Na per 0,02 dan jika disederakan menjadi 0,75 min 25 Na dengan dengan demikian DNA per dt sama dengan min 0,1 Na kawadrat per 0,75 min 25 Na dengan syarat awal Na sama dengan 0,01 pada T sama dengan 0 dan di soal juga terdapat petunjuk gunakan persamaan bintang secara numerik untuk menentukan Na pada T sama dengan 25 detik selanjutnya gunakan hasil yang diperoleh untuk menghitung volume reaktor baik selanjutnya untuk mencari nilai K1 K2 K3 dan K4 pada inerasi pertama kita menggunakan persamaan yang ada pada slide sebelumnya disini menggunakan persamaan fx,y x-nya yaitu T dan y-nya yaitu Na dan disini kebetulan T tidak ada di persamaan sehingga di hitung untuk Na saja untuk nilai K1 yaitu menggunakan 0,1 Na kuadrat per 0,75 min 25 Na dan selanjutnya untuk menghitung K2 disini dilakukan modifikasi pada variable Na sehingga Na yaitu Na plus tengah H kali K1 dan untuk K3 nya disini dimodifikasi Na yaitu menjadi Na plus 0,5 H kali K2 dan untuk K4 nya Na menjadi Na plus H kali K3 dan disini dihasilkan nilai K1 min 0,002 dan untuk K2 yaitu min 1,9 1,9 0,005 dan untuk K3 min 1,9754 kali 0,005 dan untuk K4 min 1,951 kali 0,005 dan selanjutnya menghitung Y Na itu 1 yaitu dengan persamaan Na tambah 1,6 kali K1 tambah 2,2 tambah 2,3 tambah K4 dikalikan H sehingga Na I plus 1 0,009 0,1 pada iterasi pertama nah karena disoal ditanyakan Na pada ketik ke-25 sehingga kita butuh beberapa iterasi dalam perhitungan nah ketika menghitung dengan cara tabel pakai of Excel didapatkan Na pada detik ke-25 dengan nilai 9,9 dikali 10 pangkat metika dengan asumsi H sama dengan 5 nah nilai Na yang didapatkan ini dapat kita substitusikan untuk menghitung volume yaitu 0,75 min 25 dikali nilai Na yang kita dapatkan yaitu 9,9 x 10 pangkat men 3 sehingga didapatkan nilai volume moderator pada waktu ke-25 detik adalah sebesar 0,5024 liter kemudian untuk soal yang terakhir ini soal nomor 4 dimana kasus pada soal hari ini merupakan reaktor batch adalah reaktor yang digunakan secara sekali tempuh artinya umpan dimasukkan satu kali di awal reaksi dan produk diukarkan pada akhir reaksi nah pada kasus ini yaitu ditemukan sebuah persamaan diferensial pada mencari kecepatan yaitu min d ca per dt sama dengan k kecil kali ca per k besar plus ca dimana harga k kecil sama dengan 0,01 kemudian harga k besar 1,03 dan harga ca pada t 0 atau awal reaksi adalah 0,5 mol per liter nah untuk t yang dicari disini tidak ditentukan maka kita berasumsi bahwa t yang dicari hingga detik ke 10 next kak nah untuk mencari k1, k2, k3, k4 dan ca n plus 1 disini telah diketahui harga knya kemudian kita memasukkan persamaan diferensial tadi ke persamaan metode rengkuta sehingga menjadi k1 sama dengan min k kecil kali ca per k besar plus ca sehingga nilainya sebesar min 0,003268 kemudian untuk mencari k2 ya ini sama dengan min k kecil kali ca plus setengah kali ha kali k1 per k besar plus ca plus setengah kali ha kali k1 sehingga nilainya itu sebesar min 0,003261 kemudian untuk k3 sama dengan persamaan k2 tapi k3 diganti dengan k2 sehingga hasilnya itu sebesar min 0,003261 kemudian untuk mencari keempat yaitu min k kecil kali ca plus ha kali k3 per k besar plus ca plus ha kali k3 sehingga hasilnya yaitu min 0,003254 nah untuk mencari ca n plus 1 sama dengan ca plus setengah kali k1 ditambah 2 kali k2 ditambah 2 kali k3 plus k4 kali ha sehingga hasilnya ini sebesar 0,4967,39 nah jika kita dimasukkan ke dalam excel maka iterasi yang dicari itu sebanyak 10 dengan interval kita menetapkan harga 1 kemudian memasukkan nilai ca tadi 0,5 seperti titik 0 yang di awal kemudian memasukkan nilai k1 k2 k3 k4 dan ca n plus 1 seperti perhitungan sebelumnya nah kemudian kita drag ke bawah hingga detik ke 10 didapatkan mol sebesar 0,46804 sehingga nilai ca pada waktu 10 detik adalah sebesar 0,468 mol per liter sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati